Intro Video kali ini membahas legenda Putri Kembang Dadar yang saat ini masih misteri mengenai Putri Kembang Dadar ini walaupun namo Putri Kembang Dadar sudah disematkan di sebuah namo jalan dan kapal wisata milik pemerintah kota Palembang Siapa Putri Kembang Dadar ini? Tonton video Mang Dayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan Mang Dayat disini di channelnya Wong Palembang untuk yang belum subscribe tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya terima kasih Namo Putri Kembang Dadar sudah tidak asing lagi di Koping Wong Palembang diakini makam beliau berado di kawasan Bukit Siguntang yang merupakan kawasan pemakaman keramat dari masa kerajaan Sriwijaya artinya beliau dari masa kerajaan Sriwijaya dan menurut juga kunci yang pernah Mang Dayat temui bahwa Putri Kembang Dadar sebelum meninggal sudah memeluk agama Islam terjinguk juga dari makamnya yang sudah ngadep Qiblat yang artinya juga kalau kita balik ke sejarah masuknya Islam keplembang pertama kali di abad 1 Hijriah atau sekitar abad ke 7 Masehi tapi perlu digarisbawahi bahwa cerita Putri Kembang Dadar ialah legenda masyarakat dari cerita yang beredar di masyarakat banyak nian versinya mengenai Putri Kembang Dadar ini namun kali ini kita angkat salah si koknya baik dulu kalau memang responnya bagus baru kita angkat versi lainnya Putri Kembang Dadar ialah julukan yang dinjuk masyarakat untuk beliau dikata ke Putri dikarenakan beliau memang anak dari seorang Rajo Rajo siapa ayahnya terdapat banyak versi juga ada yang ngatoke Putri dari Singentang Alam ada juga yang ngatoke Putri Demang Lebar Daun dan versi lainnya yaitu Putri dari Kerajaan Hilir kebang dikarenakan beliau memiliki kecantikan yang luar biasa sehingga sangkin cantiknya sebagian versi ngatoke beliau adalah Putri yang datang dari Kayangan sedangkan Dadar bermakna ujian yang secara harfiah Putri Kembang Dadar bermakna Putri yang dimuliakan dan dikagumi karena mampu menahan ujian dari segala cobaan dari kesaktiannya salah satu kisah dari Putri Kembang Dadar ialah alkisah ribuan tahun yang lalu sebelum berdirinya kerajaan besar sudah berdiri kerajaan-kerajaan kecil yang punya rajonya masing-masing kita sebut baik salah satunya ialah kerajaan hulu dan kerajaan hilir diantara kerajaan ini menjadi suatu perselisihan yang tidak pernah damai suatu hari rajo hilir tengah memimpin sebuah rapat dan para prajurit sudah berbaris siap untuk menerima perintah dari sang raja mereka kemudian keluarlah sang raja dengan penampilan yang sangat perkasa sambil dia ngomong para prajurit sekalian saya harap ke tugas kalian kali ini untuk ngalah ke kerajaan hulu ini berhasil setelah mendengar perintah itu maka para prajurit dan para jenderalnya pun berangkat dengan penuh semangat menuju kerajaan hilir di sisi lain kerajaan hulu sudah mengintai dan mengetahui rencana penyerangan kerajaan hilir kerajaan hulu merupakan seorang raja perkasa yang juga masih mudoh kerajaan hulu juga sudah mempersiapkan dan menunggu kedatangan pasukan hilir di perpatasan kerajaan singkat cerita kedatangan pasukan kerajaan hilir langsung disambut dengan strategi jitu oleh kerajaan hulu yang akhirnya perang ini berakhir dengan memotong kepala dari pemimpin pasukan kerajaan hilir hal ini sebagai bukti bahwa kerajaan hilir sudah takluk setelah mengalami kekalahan yang mesak raja hilir pun marah beliau mengajak diskusi seisi istana dan meminta pendapat dari seluruh penghuni istana nah para pracurin juga para pemimpin dan para penasehat raja di saat itu galo-galo cuman diem seribu bahasa waktu itu raja mengatau ke siapalah di antara kalian yang sanggup memimpin pasukan tapi idak kati wong yang berani menyatau ke pendapat dan mereka cuman diem sang raja cuman memandang ke segala penjuru sampai pandangan matonya tertuju ke anak kesayangannya sang raja pun berkata wahai anakku apa pendapatmu tentang kejadian ini pecahnya kau tampak teneng idak gelisah apalagi terjingau takut putri kembang dadar kemudian cuman senyum dan menjawab ayah anda kalau diijin ke anak anda nambah pendapat ayah izin ke aku untuk berangkat menuju ke kerajaan hulu anak anda tidak akan balik kalau belum berhasil hati raja pun berbesi peranian anak aku ini walaupun dia ini sebenarnya seorang putri anakku kalau sudah itu jadi tekat kamu ayah idak pacak ngalanginya ayah cuman bisa berdoa anda anda akan berhasil kelak yang akhirnya berangkat ninggal ke kerajaan hilir yang cuman didampingi beberapa wongbae putri kembang dadar cuman guna ke pakaian biasa dan berjalan dengan gemulainya mendekati keramaian di istana raja hulu putri kembang dadar menyamar sebagai penjual sayur yang berada di pinggiran istana meskipun dia nyamar kecantiannya idak pacak di singit ke saat itu raja hulu yang tampan dan mudoh sekilas memandang dan nyingok pedagang sayur yang cantik nian raja hulu memerintah ke prajurit untuk manggil putri kembang dadar bukan main terpersonanya raja hulu pas nyingok putri kembang dadar di dalam hatinya dia ngomong ui alam kecantiknya tidak cocok kamu ini untuk jadi seorang penjual sayur harusnya kamu ini ke istana untuk jadi permaisuriku kemudian sang raja berserta robongan ngajak putri kembang dadar ke istana raja hulu sehingga di istana tampak suatu kesibuan yang mendadak para prajurit dan rakyat sekitarnya sudah tahu bahwa raja menemukan seorang putri yang cantik jelita raja hulu kemudian ngomong ke seisi negeri bahwa dia sekarang sudah mempunyai permaisuri beliau bernama putri kembang dadar dan sejak itu putri kembang dadar sudah menjadi istri dari raja hulu saat permaisuri putri kembang dadar lagi istirahat secara diam-diam datanglah utusan dari rajuh hilir kemudian putri kembang dadar berkata katakan saja bahwa aku akan datang ungkap permaisuri raja hulu itu segera sang prajurit itu ninggal ke istana raja hulu dan pergi menuju istana hilir untuk melapor ke keadaan apa yang terjadi sebelum prajurit pembawa pesan ini sampai ke istana raja hilir ternyata putri kembang dadar sudah berada di istana bersama uang tuanya karena sebenarnya putri kembang dadar memiliki kesaktian bisa menghadir ke diri tanpa menggunakan jasad yang menjalani secara kasar pecah manusia biasanya raja hilir berkata anakku kau kejinguan cantik aku tahu kau sekarang sudah jadi istri dari raja hulu kata raja hilir ayah anda benar aku bangga dengan perkawinan ini tapi aku memohon kepada ayah anda janganlah terjadi lagi permusuhan diantara kedua kerajaan ini mengungkap sang putri kembang dadar kepada orang tuanya itu pada akhirnya putri kembang dadar pacat nyatu ke kedua kerajaan ini sehingga tidak lagi terjadi permusuhan putri kembang dadar mempersembahkan satu tubuhnya ke istana hilir namun di lain pihak dia ada di kerajaan hulu sehingga terjadilah suatu perdamaian yang tidak lagi terjadi perselisihan diantara mereka demikianlah salah satu versi legenda putri kembang dadar kalau ada yang kurang berkenan baik dari video ataupun narasi mengdayat mohon maaf kepada Allah mengdayat mohon ampun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati